Ketimpangan Kemakmuran Ketimpangan Kemakmuran Angka 0 pada indeks gini menunjukkan pemerataan sempurna dan sebaliknya. Ketimpangan pendapatan bukan satu-satunya alat mengukur indeks gini. Tetapi ketimpangan pendapatan memperlihatkan banyak hal. Akses pada pendidikan dan kesehatan, sumber daya ekonomi, informasi, dan kekuasaan apabila diingat ekonomi rente masih terjadi. Meningkat cepatnya ketimpangan di perkotaan diperkirakan karena urbanisasi. Apabila benar, bukan tidak mungkin terjadi pemerataan kemiskinan di perdesaan. Seperti sejarah ratusan tahun, negara maju dan terus terjadi hingga kini, kota adalah tempat terjadi pertumbuhan ekonomi tercepat. Indonesia mengikuti pola yang sama. Kota kecil tumbuh dan kota besar membengkak. Urbanisasi memberi energi pada kota apabila tenaga kerja yang datang mempunyai keterampilan yang dibutuhkan. Tetapi akan menjadi beban apabila kapasitas pendatang tak sesuai kebutuhan. Hal terakhir itulah tampaknya yang terjadi di perkotaan kita mengingat lebih separuh Angkatan Kerja Nasional berpendidikan SMP ke bawah. Dan kota-kota tidak siap menampung pertambahan penduduk. Kemakmuran merata sempurna hampir tidak mungkin, seperti juga ketimpangan sempurna. Tantangannya bagaimana memeratakan kemakmuran, misalnya melalui alokasi belanja negara yang tepat dan pajak yang adil. Peraih Nobel Ekonomi 2015, Angus Deaton menyebutkan, Ketimpangan dapat menjadi petunjuk kemajuan karena ada orang sukses melakukan inovasi atau temuan hingga meningkatkan kemakmuran pelakunya. Dia mengacu pada revolusi industri Inggris 250 tahun lalu. Inovasi di dunia digital misalnya melahirkan orang super kaya. Deaton mengingatkan ada sumber ketimpangan lain yang lebih mengkhawatirkan, yaitu salahnya alokasi sumber daya serta kelindan kekuasaan politik dan kekuatan uang. Kita mengalami bagaimana elit politik dan ekonomi di pusat hingga perdesaan memainkan kekuasaan dan kekuatan uang untuk menjadi lebih kaya. Inilah tantangan bersama pemerintah dan masyarakat Menjaga agar demokrasi tidak dibelokkan menjadi kemakmuran bagi segelintir.